Dendam Iblis Seribu Wajah Jilid 59 Tiba-tiba, tubuh Chin Ye berkelebat dan mengejar ke depan Gadis ini lugu sekali Otaknya pun agak lambat Meskipun dia dapat merasakan bahwa situasi di depan mati sekarang sangat gawat Tetapi dia tidak tahu bagaimana harus memperingatkan cicinya Hatinya menjadi panik dan tanpa berpikir panjang dia langsung mengejar Chin Ying Ternyata apa yang diduganya sama sekali tidak salah Ketika Chin Ying sudah melangkah lebih lima tindak Tiba-tiba Tong Kulu mengeluarkan suara tawa yang seram Tangannya langsung menjulur keluar dan menghantam ke depan Wajah Chin Ying berubah hebat Tersirat rasa terkejut yang tidak terkirakan pada mimik wajahnya itu Keadaan seperti itu tentu sulit bagi siapapun untuk menghindarkan diri Dia langsung merasa dirinya sudah diambang kematian Rasa terkejut dan takut berbaur menjadi satu dalam hatinya Wajahnya sungguh mengerikan Tiba-tiba terdengar suara bentakan yang keras Tia Tian Lun langsung melesat ke depan Dia langsung menyambut serangan Tong Kulu tadi dengan kekerasan Tampak debu-debu beterbangan Angin kencang membuat pakaian mereka berkibar-kibar Tong Kulu Jadi tertegun melihat tindakannya Dengan bingung dia berkata Entah apa maksud siah yang turun tangan menghalangi hente kekuatan Yang kau lancarkan dalam seranganmu begitu dasyat Kalau sampai mengenai sasaran Mungkin selembar jiwa inji sulit dipertahankan Menghadapi pengkhianat Untuk apa harus mempertimbangkan berat tidaknya serangan kita Sayangnya kau bukan tocu Jadi tidak dapat mengambil keputusan Apakah dia harus dihukum mati atau tidak Tong Kulu marah sekali mendengar perkataannya Sebetulnya apa maksud siah yang dengan mengeluarkan ucapan seperti ini Kalau kau memang berniat membantunya Jangan salahkan kalau aku tidak mengingat lagi hubungan kita selama ini Cia Tian Lun tersenyum simpul Aku bukannya memantu dia Tetapi melihat keadaan di depan mati sekarang ini Kita tidak boleh mengambil tindakan dengan tergesa-gesa Kalau Ying Ji memang berhianat Tidak perlu takut dia akan lari Setelah kita bekerja sama meringkus anak muda itu Baru kita bawa dia menemui tocu untuk menanyakan hukuman Apa yang harus dijatuhkan pada dirinya Untuk apa kau tergesa-gesa sekarang juga sepasang metel Tong Kulu mendelik lebar-lebar Heng T maklum kau mempunyai hubungan yang baik dengan ayahnya Sebelum meninggal, ayahnya pernah berpesan untuk menjaga mereka kakak beradik baik-baik Ucapan semanis apapun yang kau ucapkan Hatiku tetap tidak akan tergerak Cia Tian Lun tersenyum lembut Tong Heng terlalu mendesak orang Cai Hei mengingat, belum lagi ucapannya selesai Tiba-tiba terasa ada serangkum angin yang kencang melanda ke arahnya Dan telinganya mendengar dempingan senjata tajam Entah sejak kapan, rupanya Tan Ki dan Hua Pek Ching sudah mulai bergeberat Begitu hebatnya tenaga dalam kedua orang itu Sehingga angin yang terpancar dari pedang maupun pukulan mereka Terasa sampai ke tempat siatian lun ilmu silat kedua orang ini memang hampir seimbang Hanya dalam ilmu pedang saja, kedua orang itu masih terpaut sedikit Keduanya mengerahkan jurus yang keji dan kecepatan kilat untuk merubuhkan lawannya Cahaya yang memijar dari senjata mereka semakin lama semakin berkilapan Pada saat itu, Lok Hang sudah merangkak bangun dan memborahkan obat pada lukanya Sepasang matanya terus memperhatikan arna pertarungan Wajahnya menyiratkan kepanikan yang tidak terkirakan Tiba-tiba terdengar suara bentakan tongkulu, tubuhnya berkelebat ke depan dan melancarkan serangan yang dasyat Dalam sekejap metu dia sudah menjalankan 7-8 jurus yang mematikan siatian lun menghadapi lawannya dengan tenang Secara berturut-turut dia memecahkan serangan tongkulu yang gencar tadi Wajahnya tampak berubah Tangan dan kakinya bergerak serentak, dia langsung menyerang tongkulu dengan gencar pula Kedua orang ini sama-sama merupakan tokoh berilmu tinggi Baru bergebrak beberapa jurus saja, tampaknya pertarungan mereka sudah sengit bukan main Angin pukulan menderu-deru, bayangan tinju bergulung-gulung Masing-masing tak ada yang mau mengalah Dalam sekejap metu saja empat puluhan gebrakan sudah berlalu Suasana semakin lama semakin panas mencekam Tiba-tiba sepasang tangan tongkulu dirempangkan pada kedua sisi Mendadak dia melancarkan dua buah serangan kemudian mencelat mundur ke belakang Telapak tangan kirinya diangkat ke atas, gayanya seakan siap-siap melancarkan serangan kembali Cia Tian Lun cukup lama bergaul dengan orang ini Kali ini dia sadar bahwa kegusaran hati tongkulu sudah meluap Mungkin dia sudah siap mengadu jiwa dengannya Cepat-cepat dia mengerahkan tenaga dalamnya dan menyalurkannya pada sepasang lengan Sepasang matanya sendiri memperhatikan gerak-gerik tongkulu lekat-lekat dan bersiap-siap menjaga segala kemungkinan Tiba-tiba lengan tongkulu menjulur ke depan Serangkum tenaga dalam yang dasyat langsung menerpa ke arah Cia Tian Lun Cia Tian Lun sendiri memang sudah bersiap-siap Dia segera mengambil posisi dengan menahan di depan dada kemudian sepasang lengannya mendorong ke depan dan menyambut serangan tongkulu dengan kekerasan Dua rangkum kekuatan langsung membentur Keduanya sama-sama tergetar dan pundak mereka bergoyang-goyang sebanyak tiga kali Terdengar tongkulu mengeluarkan suara dengusan yang dingin Ternyata tanpa mengatur pernafasannya lagi dia melancarkan empat buah serangan berturut-turut Cia Tian Lun juga cukup keji Dengan keras dia menyambut empat serangan tongkulu tersebut Udara terasa pengap Angin yang timbul dari pukulan keduanya meneru-deru Yang seorang melancarkan empat pukulan Sedangkan yang lainnya menyambut empat pukulan Wajah mereka sama-sama berubah jadi pucat pasi Nafas tongkulu tersengal-sengal Sedangkan keringat sudah membasahi seluruh wajah Cia Tian Lun mereka berdiri saling menatap tanpa melakukan gerakan apa-apa Kemungkinan keduanya menggunakan kesempatan itu untuk mengatur pernafasan masing-masing Tiba-tiba Chin Ying menghambur datang dan mencekal dengan Cia Tian Lun Siok Siok Jangan berkelahi lagi air matanya mengalir dengan deras dan membasahi pipinya Sebelum ajalah ayahmu telah menitipkan pesan Agar aku menjaga kalian baik-baik seumur hidup ini Tetapi Siok Siok tidak boleh mendapat tuduhan sebagai pengkhianat hanya gara-gara Ying Ji dan IMOI Sudahlah, sudahlah Toh segalanya sudah dimulai, setidaknya harus ada suatu penyelesaian Aku sudah berjanji kepada ayahmu Biar bagaimana aku tidak boleh melihat kalian berdua terjerumus dalam bahaya Atau kembali ke lembah mendapat hukuman dari Toa Tochu Tiba-tiba dia merendahkan nada suaranya dan berkata lagi Apakah kau mempunyai kesan yang baik kepada pemuda itu Pertanyaan ini membuat selembar wajah Chin Ying jadi merah padam Hatinya berdebar-debar dan cepat-cepat menundukkan kepalanya dalam-dalam Dia menghindari pandangan matu Cia Tian Lun yang tajam Pada saat itu, hujan sudah berhenti, angin pun tidak bertiup lagi Hati Chin Ying malah dilanda perasaan yang tidak menentu Hampir saja dia lupa bahwa saat itu dia sedang mencegah Cia Tian Lun melanjutkan pertarungan Sekonyong-konyong dia merasa ada sebuah tangan yang lembut mengelus-elus rambutnya Telinganya mendengar nada suara Cia Tian Lun yang berat Cepatkah suruh anak muda itu menghentikan pertarungan Ini, cepat mendengar bentakannya, Chin Ying malah tertegun Begitu pandangan matanya dialihkan, dia melihat wajah Cia Tian Lun menyiratkan kepanikan yang tidak terkirakan Sepasang matanya terus mengerling ke sana kemari seakan menemukan suatu hal yang serius Sementara itu, terdengar suara benturan senjata tajam yang memekakkan telinga Baik Tan Ki maupun Hua Pak Ching sama-sama mencelat mundur ke belakang Wajah mereka terlihat begitu kelam, nafas mereka memburu, dada tersengal-sengal dan keringat terus mengucur dari kening keduanya Rupanya pertarungan ini telah menghamburkan banyak hawa murni di dalam tubuh mereka dan tetap masih belum ketahuan siapa yang lebih unggul Tiba-tiba terdengar suara teriakan Lok Hang Selaka tubuhnya berkelebat dan melesat ke depan sejauh enam tujuh langkah Boleh dibilang dalam waktu yang hampir bersamaan, di tempatnya berdiri tadi tiba-tiba meledak dan menimbulkan suara yang menggelegar Bunga api memercik kemana-mana Asap putih langsung bergulung-gulung di udara Hati Tan Ki tercekat bukan kepalang Diam-diam dia berpikir, celaka Rupanya di sini terdapat banyak senjata rahasia dari mesiu yang ditanamkan di dalam tanah Begitu pikirannya tergerak, matanya langsung menangkap sesosok bayangan yang tidak asing lagi Tubuhnya bergetar hebat Darahnya seakan menggelegak Kemarahan dalam dadanya seakan meluap-luap serta hampir tidak dapat dibendung orang itu Itu bukan lain dari musuh besarnya yang sempat membuat Tan Ki bersumpah dalam hati untuk membunuhnya dengan tangan sendiri, yakni Oe Ye Kang Tampak dia berjalan ke arah mereka dengan menggerak-gerakan kipas di tangannya Tampangnya santai sekali Di belakang tubuhnya mengikuti puluhan laki-laki berpakaian hitam Wajah mereka masing-masing terlihat kaku dan datar Tangan mereka menggenggam sebuah tabung, tetapi langkah kaki mereka justru demikian ringan dan lincah Tan Ki mengkertakan giginya erat-erat Tiba-tiba dia berteriak lantang kemudian menerjang ke depan Pedang pendek di tangannya langsung meluncur keluar Oe Ye Kang tertawa lebar Tamu yang datang tidak boleh tidak disambut Biar lohu membalas sebuah serangan untuk mu kipasnya langsung dibuka Tubuhnya juga bergerak dalam waktu yang bersamaan Perlahan-lahan dia menggetarkan kipasnya dan membalas sebuah serangan Tan Ki diangkat kemudian menjulur keluar Dengan mudah dia berhasil memecahkan serangan Oe Ye Kang Oe Ye Kang tertawa terbahak-bahak Masih ada lagi pergelangan tangannya memutar Timbul gelombang angin yang menghempas-hempas Secara berturut-turut dia melancarkan tiga buah serangan Tan Ki sampai kalang kabut dibuatnya sehingga terpaksa mencelat mundur sejauh tiga langkah Tampak Cia Tian Lun menghentakan kakinya di atas tanah sambil menggerutu Sudah terlambat Apanya yang terlambat? Tanya Chin Ying bingung Kalian sudah tidak keburu kabur lagi hati Chin Ying menjadi tergetar mendengarnya Pandangan matanya mengedar Dia segera mengerti apa yang dimaksudkan oleh Cia Tian Lun Rupanya saat itu berpuluh-puluh lelaki kekari yang mengiringi di belakang Oe Ye Kang Tadi sudah menudingkan tabung di tangannya ke arah mereka Seakan siap menghamburkan isi tabung tersebut Chin Ying sudah melihat dengan metu kepala sendiri sampai di mana kehebatan Ben Hua Huetong tersebut Tanpa dapat ditahan lagi hatinya jadi tercekat dan keringat dingin membasahi sepasang telapak tangannya Cia Tian Lun menarik nafas panjang-panjang Toa Tochu sudah mendapat berita bahwa anak muda sitan itu akan melalui tempat ini Oleh karena itu, sudah dipersiapkan, tiba-tiba dia melihat setitik sinar yang dingin meluncur ke arahnya Tanpa terasa mulutnya berteriak Selaka tubuhnya berkelebat, secepat kilat dia melesat keluar Tangan kanannya masih menggenggam tangan Chin Ying rat-terat Oleh karena itu, ketika dia melesat pergi, otomatis tubuh Chin Ying ikut tertarik Terdengar suara ledakan yang memekakkan telinga Bunga api dan asap putih bertebaran kemana-mana Perumputan maupun bunga-bungaan yang tumbuh di sekitar tempat itu semuanya membasah Karena terpaan hujan tadi malam Tetapi ketika terkena ledakan tetap saja menimbulkan bau hangus yang menyengatkan indera penciuman Hati lo hang itu tercekat Wajahnya menunjukkan kegusaran yang tidak terkirakan Benar-benar senjata api yang keji, senjata rahasia mengandung api yang gencar ini benar-benar tidak dapat dianggap remeh Ketiga puluh enam jenderal langit masing-masing menudingkan tabung di tangan mereka ke arah lawan Meskipun hati lo hang bukan main gusarnya, tetapi tetap saja dia tidak berani sembarangan mengambil tindakan Chin Ie masih berdiri di tempatnya dengan termangu-mangu Kemunculan Oe Ye Kang yang tidak terduga-duga itu seakan menimbulkan kesan ngeri di hatinya Sepasang matanya terus mengedar ke sana kemari menandakan hatinya yang gelisah Chin Yin tersenyum lembut kepadanya Dia segera menggenggam tangan gadis itu Ada syok-syok di sini, kau tidak usah merasa takut, si tua bangka yang jahat itu menakutkan Itu hari ketika dia datang berkunjung ke lembah, matanya terus menatap diri Cici lekat-lekat Chin Yin melirik sekilas kepada Tan Ki, dia menggoyang-goyangkan tangannya Urusan ini tidak usah diungkit lagi Saat ini keadaan sedang gawat Semuanya harus dilakukan dengan hati-hati Baik-baik kau berdiri di samping Cici, jangan sembarangan bergerak Jangan sampai perhatian Cici terpencar apabila menghadapi musuh Terdengar Tong Kulu mementak marah, budak sudah diambang kematian Masih belum merasa menyesal juga tangannya mendorong ke depan dan melancarkan sebuah pukulan kepada Chin Yin Sepasang alis Chin Yin langsung menjungkit ke atas Baru saja dia ingin melangkah keluar dan menangkis serangan itu Tiba-tiba tampak Cia Tian Lun berkelebat lewat di sampingnya dan langsung menyambut serangan Tong Kulu tadi dengan kekerasan Setelah mengatur pernafasan sejenak, hawa murni mereka telah pulih kembali seperti sedia kala Begitu kedua gulung tenaga dasyat beradu, tubuh keduanya langsung tergetar hebat dengan diiringi suara yang menggelegar Setelah terhuyung-huyung beberapa kali, kaki mereka sama-sama tergetar mundur setengah langkah Tiba-tiba terdengar bentakan yang keras, hati Chin Yin maupun Chin Ie sama-sama tercekat Serentak mereka menolahkan kepalanya dan wajah mereka pun berubah hebat Rupanya Tan Ki tidak dapat menahan kemarahan di hatinya lagi Melihat Oe Ye Kang melancarkan serangan yang dasyat kepadanya Tanpa menghindarkan diri dia malah menyambut serangan itu dengan kekerasan Oe Ye Kang meraung keras, lengannya digetarkan Tenaga dalam yang terkandung di dalamnya ditambah lagi sebanyak beberapa bagian kemudian mendesak ke depan Pada dasarnya tenaga dalam Tan Ki memang kalah sedikit dibandingkan dengannya Mana mungkin dia sanggup menyambut pukulan yang demikian hebat Oleh karena itu, segera terdengar dengusan berat dari hidungnya Tubuhnya terhuyung-huyung dan secara berturut-turut dia tergetar mundur beberapa langkah Sikap Oe Ye Kang sangat tenang, dia tidak mengejar Tan Ki Bibirnya malah mengembangkan seulas senyuman Tiba-tiba dia mengangkat sepasang tangannya Ketiga puluh enam laki-laki berpakaian hitam langsung berpencaran keluar Tabung di tangan tetap diarahkan kepada beberapa orang itu Sementara itu Cia Tian Lun segera melangkah ke depan menghadang di depan Chin Ying dan Chin Iye Sementara itu Lok Hang yang hanya berdiam diri sejak dikalahkan oleh Hwa Pek Ching juga dapat merasakan gawatnya situasi Cepat-cepat dia melesat ke depan dan berdiri berdampingan dengan pihak Tan Ki Di depan mereka kelompok laki-laki berpakaian hitam tersebut terus melangkah maju setindak demi setindak Posisi Oe Ye Kang sangat menguntungkan Dia berdiri di tengah-tengah barisan jenderal langit tersebut Wajahnya menunjukkan mimik aneh Tetapi entah apa sebabnya ternyata sampai sekian lama dia masih belum mengambil tindakan apa-apa Wajah Tan Ki merah padam, bibirnya bergetar Kemudian terdengar dia berkata dengan tersendat-sendat Aku ingin mencabut nyawamu mungkin saking marahnya Kata-katanya sampai tidak jelas terdengar Bagus sekali, bagus sekali Tentu saja aku akan mengiringi kemauanmu Sahut Oe Ye Kang sambil tertawa terbahak-bahak Entah apa yang tersirat dalam hatinya, meskipun mulutnya menyahut perkataan Tan Ki Tetapi sepasang matanya terus memperhatikan Chin Ying lekat-lekat Wajah Chin Ying sampai merah padam dibuatnya, dengan penuh kebencian dia meludah di atas tanah Apakah Oe Ye Siang Sing sedang menunggu kedatangan seseorang mendadak terdengar Hwa Pek Ching mengajukan pertanyaan tersebut Oe Ye Kang tertawa terbahak-bahak Untuk menghadapi orang-orang seperti ini, sudah ada barisan jenderal langitku yang hebat Untuk apa menunggu orang lagi? Hwa Sang Tochu juga terlalu memandang remeh Lohu Lalu mengapa kau masih belum memerintahkan mereka untuk turun tangan? Tentu saja Lohu mempunyai alasan tersendiri Hwa Pek Ching melihat mimik wajahnya yang aneh seakan ingin memohon sesuatu dari dirinya Tetapi mungkin karena menjaga harga dirinya sendiri Oe Ye Kang tidak menyatakannya secara terus terang Tanpa dapat ditahan lagi dia mengernyitkan keningnya Apa sebenarnya yang kau pikirkan dalam hatimu? Mengapa tidak kau cetuskan saja terus terang Tampaknya Chin Kou Nyo dan Chia Tian Lun sudah mengkhianati perguruan Bukan apa yang Oe Ye Siang Sing katakan memang benar Sao Tochu ini justru ingin meringkus para pengkhianat itu Kalau Lohu berhasil meringkus orang yang kau paling benci dalam hati Bolehkah aku mengucapkan sedikit perkataan Dam diam Hwa Pek Ching menggerutu di dalam hati Mulutmu sungguh manis Tetapi sesungguhnya kau sedang mendesak aku Meskipun hatinya berpikir demikian Tetapi penampilan di luarnya tidak berubah Bibirnya malah menyunggingkan seulas senyuman Lohu akan membantumu membalaskan dendam dalam hati Tetapi kau harus menyerahkan Nona Chin Ying kepada Kuhua Pek Ching pura-pura merenung sejenak Suhu telah menyerahkan urusan ini kepada aku Berarti aku boleh mengambil keputusan Baiklah aku akan mengawalkan permintaanmu Mendengar pembicaraan di antara kedua orang Itu hati Tan Ki marah sekali Tanpa menunda waktu dia langsung menerjang ke depan dan melancarkan serangan kepada Oe Ye Kang Si Raja Iblis itu mengeluarkan suara tawa yang dingin Tangannya menetuk tiga kali Kemudian dia mengeluarkan sebuah bendera merah dan mengibarkannya di udara Para laki-laki berpakaian hitam tadi tampaknya berada di bawah kendali bendera tersebut Begitu melihat Oe Ye Kang mengibarkannya Mereka serentak maju dan beberapa di antaranya langsung menghadang Tan Ki Pertarungan yang sengit dan tidak seimbang pun terjadi dalam sekejap mata Tan Ki berkelebat ke sana kemari dengan pedang pendek di tangannya dan berusaha mencari kesempatan mengincar Oe Ye Kang Tetapi berkali-kali dia tertahan oleh kelompok laki-laki berpakaian hitam itu Isi tabung mulai ditekan, bunga api memercik kemana-mana, asap pun mengepul memenuhi udara Noe Kang maklum isi hati Tan Ki Dia segera membentak nyaring dan berkelebat ke depan kemudian melancarkan serangan yang gencar ke arah beberapa laki-laki berpakaian hitam yang sedang mengurung Tan Ki Dalam waktu yang bersamaan, terdengar mulutnya berkata Cepat urus musuhmu itu, biar lo yang menangani mayat hidup ini Tan Ki memandangnya sekilas dengan tatapan terharu, dendam di antara mereka seakan sirna seketika Tanpa membuang waktu lagi dia langsung menerjang ke arah Oe Ye Kang Oe Ye Kang tertawa terbahak-bahak melihatnya Tiba-tiba tangannya mengibas, tiga batang senjata rahasia dikibaskan keluar Di samping itu secara diam-diam telapak tangannya yang satu lagi juga sudah menggenggam berbagai senjata rahasia dan siap dilontarkan Keahliannya dalam bidang senjata rahasia justru yang membuat namanya terkenal di dunia kangung Tetapi apabila tidak bertemu dengan musuh yang benar-benar tangguh Dia jarang menunjukkan keahliannya itu hati Loh Hong dan Cia Tian Lun tergetar Mereka maklum sampai di mana kelihayan Oe Ye Kang di bidang yang satu ini Wajah mereka menyeratkan perasaan khawatir akan keselamatan Tan Ki Tetapi mereka saat ini justru sedang kebuakan diserang oleh laki-laki berpakaian hitam Oleh karena itu, meskipun ada niat dalam hati untuk membantu, namun mereka tidak mempunyai kesempatan sama sekali Tiba-tiba terlihat Tan Ki menjungkir balikan tubuhnya, tiga batang senjata rahasia melesat lewat di samping telinganya Belum lagi tubuhnya sempat turun di atas tanah, sekonyong-konyong kembali empat batang senjata rahasia melesat datang kembali Tubuh Tan Ki sedang melayang di tengah udara Meskipun ia berusaha mengerahkan hawa murninya dan menggeser tubuhnya ke samping Tetapi empat batang senjata rahasia itu justru mengincar bagian tubuh yang berbeda-beda Keadaannya saat itu benar-benar gawat sekali Chin Ie yang melihat keadaan calon suaminya, tanpa berpikir panjang lagi langsung menerjang ke depan Chin Ie yang berdiri di sebelahnya terkejut sekali, tetapi tidak sempat lagi dia mencegah tindakan Chin Ie itu Tubuh Tan Ki masih melayang-layang di tengah udara Terdengar Ro'e Yekeng tertawa terbahak-bahak Tangannya mengibah sekali lagi Sembilan batang pisau terbang kembali melesat keluar Tan Ki sudah pasrah menghadapi nasib yang akan diterimanya Justru pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara jeritan yang menyayat hati Darah memercik kemana-mana, sesosok tubuh terhempas jatuh di atas tanah Orang itu tidak lain adalah Chin Ie Di bagian dadanya sudah tertancap sebatang pisau terbang, inilah yang merenggut nyawanya Di samping itu pada bagian pundak dan pinggang juga tertancap beberapa batang senjata rahasia Wajahnya pucat pasi, darah mengalir dari seluruh panca inderanya Orangnya sendiri sudah mati, tetapi sudut bibirnya mengembangkan seulas senyuman Otomatis tindakannya ini telah berhasil menyelamatkan selembar jiwa Tan Ki Dia merasa bangga dapat mengorbankan diri bagi orang yang dicintainya Saat itu Tan Ki sudah melayang turun di atas tanah dan berdiri di sampingnya Tubuhnya menggigil, sepasang tangannya mengepal rat-rat Mimik wajahnya sungguh tidak enak dilihat Dia berdiri tegak tanpa mengucapkan sepatah katapun Dia merasa telinga berdengung-dengung Sampai-sampai tangisan Chin Ying pun tidak terdengar jelas olehnya Melihat keadaannya yang seperti orang terkejut itu Diam-diam Moe Yekeng berpikir dalam hati Meskipun tadi jiwamu sempat diselamatkan oleh Chin Ye Tetapi dalam keadaan seperti sekarang ini Apabila aku melancarkan serangan lagi Mana mungkinkah sanggup meloloskan diri dari kematian Begitu pikirannya tergerak Tiba-tiba tubuhnya berkelebat dan melancarkan sebuah serangan Tiba-tiba terdengar Moe Yekeng berteriak dengan suara keras Hati-hati pikiran Tan Ki tersentak sadar Cepat-cepat dia menghimpun hawa murninya dan mencelat ke belakang Kembali terdengar Moe Yekeng tertawa terbahak-bahak Justru ketika dia sedang tertawa itulah Pada jarak tiga depaan di sampingnya terdapat sebatang pohon siong yang tinggi Di atasnya berdiri seorang gadis berpakaian putih Sedangkan di balik batang pohon yang besar berdiri dua orang gadis cilik Tampak si gadis cilik berpakaian hijau mendongakan wajahnya sambil bertanya Sio Chia, apakah kau dapat melihatnya dengan jelas hektometer Untuk sementara ini dia masih sanggup bertahan Gadis berpakaian hijau itu menarik nafas panjang-panjang Aih, mengapa hati Sio Chia masih belum juga dapat dipadamkan Tiba-tiba gadis yang berdiri di sampingnya menukas perkataan gadis yang pertama tadi Cici Mei Hun, kau toh bukannya tidak mengerti perasaan hati Sio Chia Untuk apa kau bicara yang bukan-bukan Sehingga hatinya bertambah bingung Gadis berpakaian hijau yang pertama hanya menggeleng-gelengkan kepalanya Dan tidak mengucapkan apa-apa lagi Tiba-tiba terdengar suara desakan dari mulut si gadis berpakaian putih Dua rombongan orang-orang ini mempunyai gerakan langkah kaki yang cepat Entah pihak mana yang datang Kalau digabungkan mungkin jumlahnya mencapai ratusan orang Dua rombongan orang-orang ini mempunyai kepalanya